Saya ada jual program training juga, sedangkan saya tahu orang yang mengikuti training rata-rata usianya sudah 35 tahun ke atas. Jadi bagaimanapun juga, meski saya adalah kaum generasi Z, tapi karena market saya adalah market generasi X atau generasi yang sudah 40-50 tahun ke atas, saya tetap akan pakai Facebook. Tapi saya pribadi sudah lebih aktif di Instagram dibandingkan di Facebook, karena saya tahu market di Instagram jauh lebih fresh. Ini yang pertama, market millennial lebih banyak. Nah yang kedua, fitur dari Instagram biasanya lebih banyak, Bapak-Ibu. Contohnya gini, di sini sering pada mainan Instagram story ya? Nah kalau Bapak-Ibu sering mainan Instagram story, pasti Bapak-Ibu bisa melihat deh, ada banyak banget fitur-fitur atau stiker-stiker di Instagram yang keren-keren. Mulai dari stiker voting, kan, poll, terus question, challenge, hashtag, dan sebagainya. Sedangkan di Facebook story, fitur ini nggak ada, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu hanya di Facebook story itu hanya bisa masukin foto atau video, lalu tulisan. Nggak ada stiker-stiker dan sebagainya. Termasuk WhatsApp story, Bapak-Ibu. Stiker-stikernya pun nggak banyak, sedikit sekali. Nah that's why saya pribadi menyalankan, kalau mau cari yang fiturnya banyak, Instagram ini udah paling top, dan fiturnya ini kekinian banget. Sebelum Facebook, lalu TikTok, dan lain-lain mereka mengeluarkan fitur live, Instagram sudah lebih dulu melakukan itu. Nah kalau misalnya sudah ada yang propernya, kenapa kita nggak mau pakai? Betul ya? Instagram ini menurut saya propernya sih untuk fitur live. Nah yang ketiga, memiliki kapasitas followers yang tidak terbatas. Sekarang gini, Bapak-Ibu. Facebook, maksimum friend cuma berapa? Ayo, Pak Salva tahu nggak? 5.000. Cuma 5.000. Sebetulnya memang bisa. Bisa, Bapak-Ibu. Kita bisa pakai situs fanpage, kita buat fanpage. Di fanpage ini mau menerima sampai jutaan pun bisa. Nah masalahnya gini, saya nggak tahu ngerasanya, ini perasaan saya ya, kalau teman-teman di sini ada yang punya pendapat lain silahkan. Tapi saya melihatnya kalau Anda menggunakan fanpage, hubungan personal antara Anda dengan calon customer itu rasanya udah beda. Rasanya kayaknya nggak seperti ada jarak di sana. Kalau Anda pakai fanpage. Makanya kenapa saya pribadi kurang suka dengan caranya fanpage. Karena banyak fitur-fitur yang kesannya tuh kayaknya kaku banget di fanpage. Nah berbeda dengan Instagram. Di Instagram mau Anda publik figur besar, sudah punya ratusan juta followers, tapi antara Anda dengan si followers itu rasanya seperti dekat. Ini perasaan saya. Nah that's why menurut saya dibandingkan Anda buat fanpage, lebih baik Anda buat Instagram karena bisa menampung puluhan bahkan sampai dengan ratusan juta followers. Ini yang ketiga. Nah yang keempat ya, yang keempat, Instagram ini, nah ini menurut pendapat saya pribadi ya, Instagram itu memiliki lebih banyak market yang berduit. Nah ini berdasarkan pengalaman saya. Kenapa saya bisa bilang lebih banyak market berduit di Instagram? Karena dulu saya pernah iseng nih Bapak Ibu, saya ngiklan satu buah produk training waktu itu, saya iklan di Instagram dan di Facebook dalam waktu yang bersamaan. Saya masukin budget 500 ribu di Facebook dan 500 ribu di Instagram. Saya coba nih, survei setelah tiga hari bagaimana responnya. Saya coba cek, waduh di Facebook banyak banget tuh komentar-komentar negatif, komentar-komentar alay gitu kan. Tapi ya Pak komentar-komentar alay ya. Komentar-komentar yang kayak, apaan sih lu nih? Gak jelas lah, apalah. Ini saya mainan di Facebook. Tapi di Instagram, setelah tiga hari saya iklan, langsung closing loh Pak. Dan di sini, saya emang benar-benar bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu ya, Instagram ini marketnya jauh lebih berduit. Termasuk kalau saya lagi mempromosikan produk-produk secara organik. Jadi, tanpa melalui jalur iklan. Conversion rate saya, atau konversi penjualannya, rata-ratanya jauh lebih tinggi di Instagram dibandingkan dengan di Facebook. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman lain, silakan nanti di-share. Namun, ini apa yang saya bagikan berdasarkan pengalaman saya. Dan yang terakhir pastinya adalah editorial image, atau editorial foto dan video. Jadi gini Bapak Ibu, satu-satunya social media yang Bapak Ibu bisa edit fotonya, bisa edit videonya, bisa ganti filternya, bisa ganti warnanya, itu hanya di Instagram Bapak Ibu. Facebook nggak bisa, LinkedIn nggak bisa. Sekarang TikTok bisa nih, TikTok pakai filter-filter dan sebagainya. Namun kan TikTok ini kan sebenarnya aplikasi untuk video. Foto nggak bisa Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya bilang satu-satunya aplikasi yang bisa foto dan videonya di-edit, ya hanya Instagram. Makanya kenapa? I love Instagram so much. Saya cinta banget sama Instagram. Ya, Bapak Ibu. Saya sendiri ngerasain, kalau misalnya saya lagi posting di Instagram story, misalnya saya posting makanan, mungkin pada saat saya posting, lightningnya ya, pencahayaannya nggak begitu bagus. Tapi begitu saya masukin di Instagram, saya edit-edit sedikit, masukin filter, langsung bagus gambarnya. Makanan yang awalnya terkesan biasa-biasa aja, bisa terkesan mewah lho, setelah di-edit dengan filter-filternya Instagram. Jadi menurut saya penting banget untuk Bapak Ibu mulai juga memakai filter-filter ini, seperti itu. Nah, so pertanyaannya selanjutnya gini, produk apa aja sih yang laku, atau laris manis dijual di Instagram? Nah, sebelum kita membahas tentang produk-produk apa aja yang laku, ada tiga kata kunci yang harus Bapak Ibu ingat. Ada tiga ciri-ciri ini, atau tiga kriteria, produk apa aja sih yang laku di Instagram. Kriteria yang pertama, produk tersebut harus mudah di-edukasi. Yang kedua, repeat order dari produk tersebut itu cepat. Dan yang ketiga, harga dari produk tersebut harus terjangkau. Kenapa saya bilang harganya terjangkau? Saya nggak bilang harganya murah. Karena gini, Bapak Ibu, terjangkau itu belum tentu murah, tapi masih bisa dijangkau. Contoh, Bapak Ibu misalnya jualan jam tangan G-Shock yang harganya dua juta rupiah di Instagram. Mungkin nggak laku? Sangat mungkin, Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga, meski harga jam tangan G-Shock, harganya cukup mahal ya, kalau dibandingkan dengan jam tangan yang 300-400 ribu, tapi harga dua juta, menurut saya masih cukup terjangkau. Makanya kenapa? Jualan di Instagram harusnya masih tetap laku. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sudah jualan jam tangan Rolex, apalagi Rolex kayak jenis Rolex submarine yang harganya bisa 100 juta, 150 juta, ini kan harganya nggak terjangkau, Bapak Ibu. Nah, menurut saya, ini kurang tepat atau kurang pas untuk dijual di Instagram. Karena gini, coba deh Bapak Ibu cek di internet, pernah nggak Bapak Ibu ngeliat jam tangan mewah sekelas Rolex yang harganya 50 juta ke atas, mereka promosi di Instagram. Menurut saya, seandainya ada aku itu sangat-sangat jarang. Nah, jadi, mereka ibaratnya sudah punya marketnya sendiri. Mereka nggak akan mungkin masuk ke Instagram, seperti itu. Nah, tapi sekarang, goal yang perlu Bapak Ibu lakukan, coba Bapak Ibu evaluasi sendiri ya. Apakah produk Bapak Ibu sudah memenuhi tiga kriteria di atas? Mudah diedukasi, repeat order-nya kencang, berarti ada repeat order ya, dan yang ketiga, harganya terjangkau nggak? Ini dulu. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit mau tambahkan juga. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ngomong gini, Jordi, emang benar nggak sih semua produk, sorry, tidak semua produk bisa dipasarkan secara online. Nah, gini Bapak Ibu, menurut saya pribadi, semua produk bisa dipasarkan secara online. Ini menurut saya pribadi. Namun, kita harus lihat dulu, di mana market kita paling banyak berkumpul. Contoh tadi, seperti yang saya kasih contoh. Kalau misalnya saya mau jualan jam tangan Rolex yang harganya di atas 100 juta, karena saya tahu target market saya adalah pengusaha-pengusaha yang lumayan kaya, yang lumayan untuk duit, saya nggak akan masuk ke Instagram. Saya akan buat website, saya buat website sendiri ya, khusus untuk saya mempromosikan jam tangan Rolex tersebut. Atau saya akan jualan di LinkedIn, aplikasi LinkedIn, atau ya LinkedIn ya, teman-teman ya. Anak konon katanya LinkedIn adalah tempatnya para high profiler atau orang-orang kaya berkumpul. Tapi kalau misalnya saya mau jualan jam tangan yang hanya 1 juta, 2 juta, saya nggak mau sampai buat website dan sebagainya, terlalu high class. Saya mungkin akan jualan di Instagram saja. Jadi menurut saya, semua produk bisa dipasarkan secara online, hanya teman-teman perlu perhatikan apa namanya, di mana market teman-teman paling banyak berkumpul. Sampai sini harusnya cukup mudah dipahami ya. Nah, lalu pertanyaannya gini, produk apa aja sih yang laku dijual di Instagram? Nah, ini dia. Saya udah buatkan listnya. Produk kecantikan, lalu produk kesehatan, and then baju ya. Nah, baju di sini nggak hanya melalui baju ya. Kita sebutnya di sini all about passion, teman-teman. Baju, celana, and then pakaian dalam gitu kan. Atau mungkin di sini ada yang jualan hijab gitu kan, jualan baju gamis, baju anak, baju tidur, baju renang. Pokoknya all about baju lah, all about pakaian, to clothing. And then sepatu juga, sepatu, sendal, kols kaki. Ini laku banget di Instagram. Ya. And then produk-produk kacamata juga. Nah, ini kacamata yang harganya 1-2 juta, ini masih cukup laku nih, Bapak-Ibu. And then aksesoris gadget. Mungkin di sini ada Bapak-Ibu yang ingin jualan power bank, atau ingin jualan casing, ingin jualan mungkin anti-gores. Nah, ini laku banget Bapak-Ibu di Instagram. Laku banget. And then yang... Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu di Instagram. Saya tidak berani menyebut bahwa, oh, ini produk sudah pasti nggak laku. Karena faktanya ada juga kok yang jualan produk-produk ini, tapi masih bisa laku juga. Tapi kenapa saya menyebutnya kurang laku? Karena produknya kurang umum, atau kurang dimengerti dengan baik oleh orang-orang. Tidak memenuhi tiga kriteria yang barusan sudah saya sebutkan. Apa aja sih? Yang pertama, property. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Bapak-Ibu, property yang harganya di atas 500 juta, biasanya agak sulit untuk masuk ke Facebook dan Instagram. Di sini, Bapak-Ibu harus benar-benar puter otak untuk bikin konten lagi di YouTube, lalu di TikTok, dan sebagainya, yang dikoneksikan dengan Facebook. Kalau Bapak-Ibu hanya mainan di Instagram atau di Facebook, agak berat untuk jualan property, Bapak-Ibu. Karena berdasarkan pengalaman saya, biasanya kalau orang cari property, pasti hanya ada tiga media. Tiga media utama yang orang cari. Yang pertama, YouTube. Yang kedua, Google. Nah, ini yang paling sering. Cari di Google, misalnya rumah di Jakarta, atau rumah di Kelapa Gading, rumah di Gejayan, misalnya. Cari di Google. Dan yang ketiga, carinya di Marketplace. Misal seperti rumah123.com, atau olx.com, ya. Atau mungkin Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, that's why, menurut saya, jualan property di Instagram atau di Facebook kurang tepat. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih yang jualan property di Instagram dan laku? Ada juga, Bapak-Ibu. Tidak menutup kemungkinan juga. Saya punya teman di Bogor, ya. Jualan property yang harganya 500 juta, jualan di Facebook dan Instagram masih lumayan laku kok, Bapak-Ibu. Makanya penting banget lah untuk Bapak-Ibu tetap lakukan tes dan ukur juga. Nah, lalu yang berikutnya, jual produk-produk seperti keramik, bahan bangunan, cat rumah. Nah, ini juga menurut saya kurang pas untuk dipromosikan di Instagram. Saya juga kebetulan punya klien, Bapak-Ibu, di Semarang yang usahanya bergerak di bidang renovasi rumah dan penjualan bahan bangunan. Saya ajarkan dia tetap untuk menggunakan Instagram, menggunakan Facebook. Tapi di luar itu, mereka punya website lagi, sehingga kalau orang mau tahu lebih detail, bisa langsung diarahkan ke website. Jadi, kasarnya Instagram itu hanya jadi media sebagai jembatan aja nih, bikin orang jadi penasaran. Tapi closingnya bukan di Instagram, tapi di web. Seperti itu. Nah, lalu mungkin kalau ada di sini yang jualan produk freight forwarder atau produk pengiriman barang-barang ke luar negeri, misalnya. Pengiriman barang-barang ke luar negeri ini kan sebenarnya target marketnya adalah perusahaan besar. yang sekali ngirim itu bisa berkilo-kilo, bahkan bisa bertonton. Nah, ini. Kita harus lihat nih, perusahaan besar kalau mencari informasi paling banyak di mana? Oh, paling banyak di web, misalnya. Oleh sebab itu, kalau jualannya di Instagram tentu jarang dilirik orang. Lebih baik jualannya langsung di web. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sudah pasti jualan di Instagram? Nggak laku. Ya, nggak juga, Bapak-Ibu. Saran saya di sini, Bapak-Ibu, makanya harus berusaha untuk mengkombinasikan berbagai macam media dan lihat yang mana yang paling menghasilkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, jualan mobil dan motor. Sama, Bapak-Ibu. Jualan mobil dan motor, biasanya orang kalau nyari mobil dan motor, paling banyak di mana? Marketplace, kayak Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan juga. Bapak-Ibu, jualan mobil dan motor laku di Instagram. Seperti itu. Lalu yang kelima, jualan produk elektronik, seperti TV, AC, dan sebagainya. Ini juga menurut saya, pribadi, kurang begitu pas di Instagram. Dan yang terakhir, jualan perhiasan, misal seperti anting, emas, dan sebagainya. Ini juga berdasarkan pengalaman saya, kurang begitu efektif di Instagram. Seperti itu. Nah, Pak Salva, mungkin sebelum aku masuk ke bagian tentang kesalahan pemain Instagram, sampai sini sudah dimengerti belum, Pak? Lanjut aja, Jordi. Boleh lanjut aja, nanti kita ada sesuatu yang jawab, ya. Lanjut aja, ya. Lanjut aja. Oke. Siap, aku lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian terpentingnya, yaitu kesalahan-kesalahan orang yang bermain di Instagram. Tiga kesalahan terbesar orang yang bermain di Instagram. Yang pertama, banyak orang yang untuk mendapatkan followers, itu harus pakai teknik, I follow you, you follow me, I unfollow you. Pernah dengar nggak, Pak Salva, Mungjen? Iya, iya, Pak Dengar. Ada juga katanya, ini ya, katanya kita, gimana, gimana, Pak? Apa namanya follow, unfollow, follow, unfollow, itu bisa menambah ini ya, follower. Itu salah juga ya? Nah, iya, jadi seperti ini, Pak. Misal, contohnya nih, saya misalnya, saya contoh misalnya kan bergerak di bidang event organizer nih sekarang, Pak. Saya akan cari nih, event organizer kompetitor-kompetitor saya yang sudah punya banyak followers. Lalu saya follow-follow mereka satu per satu ya, orang-orang yang rutin memberikan komen di postingannya kompetitor saya, terus saya komen di postingannya mereka, kakak follow back ya, kakak follow EA, kakak follow EA, gitu kan. Banyak ya, Pak, yang seperti itu ya. Iya, iya, iya. Nah, menurut saya, pribadi, teknik ini tidak begitu efektif, Bapak Ibu. Karena ibaratkan tidak ada pendekatan secara personal, Anda langsung tiba-tiba nodong buat follow. Nah, ini nggak efektif, Bapak Ibu. Yang terjadi, ibarat kata kita follow 5.000 orang, yang akhirnya follow back kita paling cuma 1, 2, 3 persen dari orang yang udah kita follow. Which is itu nggak efektif banget, Bapak Ibu. Sekarang gini, kalau ada calon customer nih yang datang ke akunnya, Bapak Ibu, terus ngeliat nih, contoh ya, Pak, misalnya gini. Waduh, kok akunnya Pak Salva, following-nya 5.000, followers-nya cuma 200. Orang ill-feel nggak, Pak, kira-kira? Iya. Pasti orang akan ngerasakan, wah, ini kayaknya akunnya akun bodong nih, misalnya gitu ya, Pak. Contohnya akunnya akun bodong. Kayaknya nggak begitu bagus nih. Nah, makanya menurut saya, kalau goalnya Bapak Ibu, ingin mendapatkan penjualan, teknik I follow you, you follow me, I unfollow you, ini nggak begitu efektif, Bapak Ibu. Jauh dari kata efektif. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu jangan sampai beli followers juga, Bapak Ibu. Ada dua alasan kenapa saya tidak menyarankan Anda untuk beli followers. Yang pertama, kalau Anda beli followers, contoh nih, misal dalam satu hari, Anda beli followers 50.000. Anda yang semula akunnya 0, tiba-tiba masuk 50.000 followers. Instagram pasti akan ngelacak nih. Wah, ini pasti ada robot nih. Ini pasti ada, ada apa namanya, sesuatu yang nggak benar nih. Ngerinya adalah, akun Bapak Ibu bisa langsung kena ban. Banyak teman-teman saya yang gara-gara beli followers, dari yang followersnya semula 0, bisa tiba-tiba 100.000, akhirnya di ban, Bapak Ibu. Ini ngeri sekali. Akun Bapak Ibu di ban total. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang saya takutkan gini, Bapak Ibu, orang pelahan-lahan akan mulai mikir juga. Contoh misalnya gini, Jordi akunnya, followersnya misal ada 100.000. Banyak ya. Tapi kok kenapa? Tiap kali Jordi posting status, yang like kok cuma 50, cuma 100, cuma 70, cuma 80. orang pasti akan curiga juga. Wah, ini si Jordi pasti beli followers. Dan di saat orang sudah mulai curiga, market sudah mulai tahu, oh, ini si Jordi pasti beli followers. Kredibilitas kita sebagai pemilik toko online sudah pasti akan menurun. Dan ini menurut saya nggak bagus sama sekali, Bapak Ibu. Kalau tujuan Bapak Ibu ingin jualan, ini jauh dari kata bagus. So, please jangan lakukan juga ini, beli followers. Nah, yang ketiga, ini jurus spamming, Bapak Ibu. Ini jauh lebih parah lagi. Mungkin Pak Salva dan teman-teman pernah ngerasain nggak? Contoh nih, misalnya, ada orang yang sama sekali belum kenal kita, tiba-tiba langsung DM, Pak. Minta mereka untuk follow kita. Pernah ya? Pernah, pernah, pernah. Nah, ini menurut saya juga satu buah kesalahan besar. Percayalah, Bapak Ibu, kalau Anda menggunakan cara ini untuk bisa menarik followers, percaya kata-kata saya, mereka pasti tidak akan follow back Anda. Hanya orang gila yang mau follow back. Kenapa? Karena mereka nih yang fail, Bapak Ibu. Ibaratnya, lu belum kenal gua. Lu belum kenalan. Apa namanya? Pokoknya benar-benar baru di follow lah. Langsung tiba-tiba japri. Langsung tiba-tiba DM. Ini kan nggak nyaman. Ini kan nggak enak banget. Nah, that's why, Bapak Ibu, sebagai penjual, jangan pernah lakukan tiga hal ini kalau Anda tidak mau dibenci customer dan dibenci Instagram. Ya, Bapak Ibu. So, pertanyaan ini gini. Bagaimana cara yang terbaik untuk bisa mendatangkan followers? Nah, satu, saya akan bagikan empat cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa gunakan hashtag. Hashtag atau pagar. Pagal, tahu ya hashtagnya ya. Nah, Bapak Ibu, saran saya, setiap kali Bapak Ibu posting di Instagram, wajib menggunakan hashtag. Nah, pertanyaannya, berapa sih hashtag yang terbaik untuk mendatangkan traffic? Hashtag yang terbaik, satu postingan itu harus 15 sampai dengan 25 hashtag. Ya, sekali lagi saya ulangi lagi, 15 sampai dengan 25 hashtag. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya mencari hashtag yang mendatangkan traffic yang bagus? Ada dua kriteria nih, Bapak Ibu. Kriteria yang pertama, hashtag yang bagus, kalau bisa yang penggunanya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. yang tidak terlalu banyak. Gini, Bapak Ibu pernah lihat nggak, kalau mungkin lagi buka-buka Instagram, mau masukin hashtag, di sampingnya itu ada tulisan, berapa orang yang sudah menggunakan. Mungkin Pak Salva pernah lihat? Iya, betul-betul. Pernah lihat, pernah lihat. Kalau saran saya, jangan yang pengguna hashtagnya sudah sampai jutaan. Misalnya sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan sebagainya. Kenapa? Jangan cari yang terlalu banyak, karena tandanya, pengguna hashtag ini terlalu banyak. Akibatnya, akun kita nanti postingannya akan tenggelam. untuk akun yang baru saja terjun, untuk pemula yang baru masuk ke Instagram, jangan pernah nekat masukin hashtag yang terlalu besar. Karena nggak akan ada guna juga, Bapak Ibu. Masukkan hashtag yang angkanya ratusan ribu, mungkin 100 ribu, 150 ribu, 200 ribu, ini menurut saya masih ideal. Lalu kriteria yang kedua, jangan juga masukkan hashtag yang penggunanya terlalu kecil, yang angkanya cuma 5 ribu, 10 ribu, 12 ribu, ini jangan dimasukin, Bapak Ibu. Karena tandanya, pengguna hashtag tersebut sangat sedikit. Tandanya yang nantinya akan melihat postingan Bapak Ibu, sangat sedikit. Ini juga nggak ada guna, Bapak Ibu. Jadi, saran saya masukkan hashtag yang angkanya puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu. Semoga sampai di sini cukup dipahami ya. Sekali lagi, satu postingan usahakan 15 sampai dengan 25 hashtag. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menggunakan jalur giveaway. Apa sih yang dimaksud dengan giveaway? Giveaway adalah Bapak Ibu membagikan produk Bapak Ibu secara gratis, misal untuk 5 pemenang atau untuk 10 pemenang. Tapi untuk mendapatkan hadiah tersebut ada syaratnya. Syaratnya misal harus follow akun Bapak Ibu, harus mention 3 orang teman, harus share postingan Bapak Ibu, harus repost postingan Bapak Ibu, dan sebagainya. Intinya, Bapak Ibu, kita kan ibaratnya di sini giveaway ini ingin menjangkau lebih banyak market untuk bergabung dengan akun Instagram kita. So, kata kuncinya adalah buatlah giveaway dengan syarat yang mudah. Contoh nih, saya misalnya ingin buat giveaway gratis buku saya deh misalnya. Saya peraturannya nggak akan banyak-banyak, saya hanya akan buat 3 peraturan. Yang pertama misalnya, jangan lupa untuk follow akun Instagram saya. yang kedua, jangan lupa untuk like postingan ini. Dan yang ketiga, jangan lupa share atau repost postingan ini. Simple nggak? Simple banget ya, hanya 3 peraturan aja, nggak usah macam-macam. Nanti misal, kita menentukan pemenangnya misal pakai alat gitu kan, kita diundi misalnya, siapapun yang namanya kepilih, yaudah dia yang menang. Pakai alat randomizer misalnya. Menurut saya pribadi, teknik giveaway ini lumayan efektif kok Bapak Ibu. Nah, tapi ada strateginya. Kalau akun Bapak Ibu followersnya masih sedikit, jangan coba-coba bikin giveaway Bapak Ibu. Karena tidak akan begitu efektif. Ya, nggak akan begitu efektif juga Bapak Ibu. strateginya Bapak Ibu harus cari satu orang influencer. Influencer adalah orang-orang yang memang sudah punya banyak fans lah di Instagram. Cari yang sudah punya misal 50 ribu followers, atau 30 ribu followers, atau mungkin yang 10 ribu followers dulu deh. Minta mereka untuk nge-endorse produk Bapak Ibu. Tapi yang di-endorse itu bukan produknya. Yang di-endorse adalah giveaway-nya. Contoh misalnya gini. Saya nih, misalnya influencer. Saya akan menginformasikan. Contoh misalnya Pak Salva bayar sama saya. Pak Salva misalnya mau mengadakan giveaway. Misalnya Pak Salva bayar ke saya. Nah, saya nanti akan menginformasikan. Bahwa Instagramnya Pak Salva sedang bagi-bagi giveaway. Syaratnya apa? Syaratnya harus follow akunnya Pak Salva, like semua postingannya Pak Salva, dan share postingan terakhirnya Pak Salva. Misalnya gitu. Mereka ibaratnya melakukan actionnya bukan di Instagram saya, tapi tetap di Instagramnya Pak Salva. Tapi yang mendatangkan trafiknya itu bukan Pak Salva. Tapi saya yang menggiring trafik ke akunnya Pak Salva. Seperti itu ya. Sampai ini semoga cukup dipahami ya. Teknik giveaway ini berdasarkan pengalaman saya lumayan efektif Bapak Ibu untuk bisa mendatangkan followers yang nantinya bisa jadi calon customer. Nah, tapi saran saya gini Bapak Ibu. Ketika Anda memberikan giveaway, jangan bagi-bagi giveaway kayak giveaway pulsa, giveaway uang. Ini jangan Bapak Ibu. Karena yang saya takut nantinya yang datang ke Instagram Bapak Ibu itu hanya orang-orang yang cuma mau dapat uangnya doang. Yang mau dapat pulsanya doang. Menurut saya ini nggak efektif. Lebih baik Bapak Ibu buat giveaway produk Bapak Ibu sendiri. Contoh misalnya disini Bapak Ibu tadi, ada ibu-ibu yang jualan itu kan tadi ya, kacang mete ya Pak ya. Iya, kacang mete. Nah, berarti giveaway-nya adalah kacang mete. Misal contoh untuk 10 pemenang, untuk 10 pemenang masing-masing dapat 2 bungkus kacang mete plus priongkil. Bu Ayu. Dengan begitu kita bisa menyaring nih, oh berarti yang paling tidak gitu loh. Meskipun mungkin memang mereka belum tentu akhirnya membeli produk kita. Tapi paling tidak kita bisa menyaring nih. Yang follow Instagram kita adalah orang-orang yang memang suka dengan kacang mete. Paling tidak masih besar kesempatannya untuk kita mengkonversikan mereka ke penjualan. Lalu kalau misalnya tadi kayak Pak Apulung, jualan kopi, ya bagi-bagi hadiannya kopi. Jangan ada embel-embel kopi plus uang 50 ribu, kopi plus uang 100 ribu. Jangan. Karena nantinya yang datang hanyalah orang-orang yang mau ngambil duitnya doang. Belum tentu mereka suka kopi. Sampai sini untuk flow-nya cukup mudah dipahami ya. Bapak Ibu, sorry sebelum saya lanjut. Bapak Ibu ketika mendengar kata influencer dan harus bayar, Bapak Ibu tidak perlu pusing ya. Bayar influencer ini murah kok Bapak Ibu. Hanya 200-300 ribu, paling mahal tuh 1 juta Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan biaya iklan Facebook ads, Instagram ads, biayanya ini jauh lebih murah, dan efektivitasnya jauh lebih kencang atau jauh lebih bagus. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ragu untuk bisa menggunakan cara giveaway ini. Saya beberapa kali menggunakan cara ini buat usaha kuliner saya ya, usaha ice cream saya, dan puji Tuhan, rame kok, selalu rame. That's why jangan pernah takut terkeluarkan uang untuk influencer. Ya, untuk buat giveaway. Nah, yang ketiga, ada yang namanya teknik giveaway collaboration. Jadi contoh misalnya gini, teknik giveaway collaboration ini berarti satu giveaway, itu apa ya, yang ikutan giveaway ini banyak. Mungkin Pak Salfa pernah ngeliat nggak, contoh misalnya mungkin public figure seperti Atta Halilintar gitu kan, mereka mengadakan program giveaway misalnya hadiahnya iPhone atau hadiahnya motor misalnya gitu. Nah, tapi syaratnya mereka, orang yang mau ikutan giveaway ini harus nge-follow mungkin 15 sampai 20 akun yang di-mention sama si Atta Halilintar. Pernah liat nggak Pak? Ya, pernah liat ya. Pernah liat ya. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang belum paham teknisnya, teknisnya itu gini Bapak Ibu, contoh misalnya saya nih, saya menghubungi agency, orang agency yang biasa berhubungan sama selebriti, sama artis-artis, sama YouTuber ya, dan mereka nih biasanya sudah sering mengadakan program-program giveaway ini. Nah, biasanya mereka akan buka slot nih Bapak Ibu. Misal, contoh mereka akan bagi-bagi hadiah motor seharga 20 juta misalnya. Mereka akan hitung budgetnya nih. Hadiah motornya 20 juta. Untuk bayar artisnya 5 juta rupiah. Lalu fee si agency-nya 5 juta. Nah, berarti total biayanya kan 30 juta. Ya, 30 juta. Nah, di sini biasanya dia akan lempar. saya membuka slot untuk 15 toko online. Masing-masing cukup perlu bayar 2 juta misalnya. Nanti akunnya teman-teman akan dipromosikan misal di akunnya Raffi Ahmad atau di akunnya Atta Halilintar misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu yang bayar 2 juta tadi, akunnya akan dipromosikan di Instagramnya Atta Halilintar ya. Jadi ibaratnya kalau orang mau ikutan giveaway-nya, mereka harus follow dulu akunnya Bapak Ibu. Nah, sampai sini semoga cukup dipahami ya. Nah, pertanyaannya efektif nggak sih pakai teknik seperti ini? Gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menambah follower secara signifikan, pengalaman saya ini efektif banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapat mungkin 5 ribu, 10 ribu, bahkan sampai dengan 20 ribu followers hanya dalam 2-3 hari. Itu gila Bapak Ibu. Dan bagaimanapun juga, ini bukan followers mati loh Bapak Ibu, beda dengan yang barusan saya sebut beli followers. Beli followers itu, followersnya followers mati. Ini bukan followers mati Bapak Ibu, ini real followers semua yang sewaktu-waktu bisa juga menjadi calon customer-nya Bapak Ibu. pertanyaannya kalau buat jualan efektif gak sih? Nah, saya tidak berani menyebut efektif atau tidak Bapak Ibu. Ini kembali lagi tergantung produk apa yang Bapak Ibu jual. Contoh seperti klien saya gini, klien saya dia jualan baju gamis, jualan baju gamis, jualan hijab. Nah, beliau menggunakan teknik ini, followersnya naik, closing cash-nya pun banyak. tapi ada juga teman saya yang jualannya produknya kayak makanan kesehatan, contoh misal jualan brokoli, jualan bayam, jualan apa. Nah, ini gak begitu efektif Bapak Ibu karena marketnya tidak pas. Nah, kembali lagi, kalau Bapak Ibu ingin pakai teknik yang ini, perhatikan dulu apa produknya Bapak Ibu mungkin gak masuk ke marketnya para selebriti ini. Seperti itu. Marketnya tadi, eh produknya tadi, mudah di edukasi gak? Repeat order-nya bagus gak? Harganya terjangkau gak? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ya, untuk teknik yang terakhir, Bapak Ibu juga bisa pakai teknik mikro-influencer. Nah, apa sih bedanya antara influencer dengan mikro-influencer? Sesuai namanya, yang namanya mikro-influencer, itu followersnya masih sedikit, Bapak Ibu. Jadi, misal yang followersnya masih di bawah 10 ribu. Nah, pengalaman saya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan followers dan ingin penjualannya juga bagus, Bapak Ibu bisa pakai mikro-influencer ini. cari 10 sampai dengan 15 orang yang memiliki followers masih di bawah 10 ribu, tapi sudah di atas ribu. Ya, di atas ribu, tapi masih di bawah 10 ribu. Nah, coba Bapak Ibu untuk kontak 15 orang ini, Bapak Ibu kirimkan produk Bapak Ibu secara gratis. Tidak perlu dibayar Bapak Ibu, cukup kirimkan produk Bapak Ibu secara gratis. Nah, setelah itu minta mereka untuk foto produknya, lalu jelaskan bagaimana rasanya, enak enggak, misalnya kalau tadi yang kacang metri dan sebagainya ya, dan share di Instagramnya mereka, mention akunnya Bapak Ibu. Nah, menurut saya Bapak Ibu, teknik ini efektif banget Bapak Ibu. Meskipun followersnya masih sedikit ya, masih baru seribu, baru dua ribu, baru tiga ribu, tapi followers yang ada di para mikroinfluencer ini biasanya adalah followers-followers yang memang jaringannya dia, jadi ibarat kata gini, oke lah, followersnya mungkin baru seribu orang atau baru dua ribu orang, tapi dua ribu orang ini adalah orang-orang terdekatnya si mikroinfluencer ini. Sehingga apapun yang dikatakan, apapun yang diposting sama si mikroinfluencer tersebut, followersnya nurut, gitu. Nah, kalau goalnya mau mendapatkan penjualan, cara ini yang paling bagus nih Bapak Ibu, cara mikroinfluencer. Karena biasanya Bapak Ibu, kalau influencer yang followersnya udah puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan yang sampai jutaan, biasanya followersnya mereka tidak seloyal itu Bapak Ibu. Sedangkan mikroinfluencer ini menurut saya the best. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah mulai beralih dari influencer besar, dari iklan-iklan yang mahal, dari iklan EV, mulai ke mikroinfluencer. Karena cara ini ternyata banyak banget mendatangkan sales yang luar biasa. Selain dia bisa mendatangkan sales yang luar biasa, alasan yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya. Bapak Ibu ibaratnya hanya perlu keluar biaya untuk memberikan barangnya aja secara gratis. biaya modalnya berapa sih? Kan gak besar. Nah, ini menurut saya udah hemat kos, hasilnya pun mantap. Ini boleh dicoba Bapak Ibu nanti mikroinfluencer. Nah, jadi sekian presentasi saya hari ini. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini WhatsApp saya, ini WhatsApp saya, ini Instagram saya, at jordiewong.sidalta. Dan ini akun YouTube saya, silahkan juga di-subscribe. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan nanti hubungi saya ke sini. Oke, mungkin sekian Pak Salva, bisa masuk ke sesi tanya-jawab, yuk. Wow, luar biasa ya, Jordi ya. Nggak kelihatan loh, Jordi usia 19 tahun, tapi penjelasannya seperti ini ya, seperti dosen saya ya. Lu belajar dari mana, Jordi, tentang ini, Jordi? Saya pribadi otodidak ya, Pak, karena gimana ya, guru, orang bilang gini, Pak, pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya pribadi sudah banyak ikutan kelas-kelas macem-macem, tapi sampai saya berani untuk mengajar seperti ini, itu semua berdasarkan pengalaman pribadi. Wow, keren, keren, keren. Karena dulu, kalau saya usia 19 tahun tuh dulu masih nakal ya, Jordi. Nggak kayak kamu. Masih main-main ya. Kamu udah 19 tahun, sudah bisa sharing dan berbagi buat kita semua. Keren, keren. Salah saya buat anak-anak muda sekarang ya. Oke, Jordi, di sini banyak banget ya yang sudah saya chapternya, ada tiga lembar dan menarik semua, strategi meningkatkan follower. Di situ tadi ada hashtag, giveaway, giveaway for collaboration, dan micro-influencer. Dan saya juga memang akhir-akhir ini kata-kata micro-influencer ini sering kita dengar ya, Jordi ya. Betul banget, Pak. Dan ini mungkin juga baik nih buat di bisnis kita. Oke, baik. Tadi Bapak-Ibu Jordi sudah juga share untuk Instagram-nya. Boleh di-follow ya, Bapak-Ibu ya. Dan juga tadi Youtubenya Jordi bisa juga di-subscribe. Oke, baik. Bapak-Ibu, silakan kasih komentar atau kasih pertanyaan di kolom chat ya, di bawah. Ini kita masih ada waktu setengah jam ke depan. Nanti silakan dimanfaatkan waktu ini untuk bertanya kepada Jordi. Oke, Jordi ini ada pertanyaan dari Angreta. Tanya, Bro Jordi, kalau kita jual barang di IG, apakah sebaiknya mencantumkan harga jualnya atau tidak? Misal, yang dijual adalah audio mobil dengan range 500 ribu sampai 5 juta. Thank you. God bless. Silakan, Jordi. Oke. Nah, kalau untuk mencantumkan harga, kita perhatikan lagi nih, Pak. Harga produknya berapa. Kalau misal contoh tadi, saya pakai contoh lagi nih, kacang mete tadi. Itu kan produknya murah. Harganya termasuk yang boleh saya bilang murah banget lah. Lebih baik harganya dicantumkan. Sehingga kita tidak perlu terlalu capek lagi nih, ngejelasin, ngeedukasi. Kita ibaratnya langsung orang-orang yang menghubungi kita adalah orang-orang yang sudah pasti mau beli. Karena mereka sudah tahu harga. Nah, tapi kalau misal produknya agak mahal, let's say 1 juta, 2 juta, dan sebagainya, mungkin lebih baik kita tidak mencantumkan harga dulu agar mereka penasaran dulu, mereka bisa kontak kita dulu nih. Kita bisa edukasi dulu, kita bisa mempengaruhi dulu. Nah, cuman memang alangkah lebih baiknya biar market yang masuk kita lebih tersaring, kita bisa bikin gini, Pak. Contoh, harga normal misalnya produknya 2 juta rupiah. Kalau Anda ingin mendapatkan harga lebih murah, silakan japeri saya sekarang misalnya. Sehingga paling tidak kita sudah bisa menyaring nih. ibaratnya lebih baik kita mencantumkan dulu misalnya kita buat harga normalnya berapa, paling tidak kita sudah bisa menyaring dibandingkan kita sama sekali tidak menyebutkan harganya seperti itu, Pak. Oke. Baik. Berarti kita sebaiknya mencantumkan harganya, lalu ada CTA-nya ya, call to action, silakan jawab di saya begitu ya. Sorry, Pak. Harga normal, Pak. Mencantumkan harga normal. Contoh misalnya gini, untuk mengikuti pelatihan dengan jodihidata, harga normalnya misalnya ada 5 juta rupiah. Oke. Untuk Anda yang ingin mendapatkan harga spesial, silakan hubungi ke sini. Oh, oke. Iya, iya, iya. Oke, oke. Baik, menarik. Nah, Jordi, mungkin ada satu pertanyaan dari saya dulu. Jadi, boleh. Yang kita posting di feed itu apakah produk kita atau kita menjelaskan tentang edukasinya atau kita mau promosinya, diskon, atau tadi ada harga promo, atau gimana, Jordi? Sama sekalian ini, Jordi. Satu lagi, seberapa sering kita harus posting? Apakah tiap hari, atau sehari dua kali, atau seminggu sekali, gimana, Jordi? Oke. Aku mungkin akan mulai dulu dari yang jadwal posting. Posting, paling efektif, saya bilang paling efektif, setiap hari, paling tidak harus satu kali, Pak. Paling tidak. Setiap hari. Kalau bisa dua kali, bisa tiga kali, ya lebih bagus lagi. Tapi paling tidak. sehari harus sekali. Tidak boleh bolong, Pak. Kenapa saya bilang tidak boleh bolong? Karena kalau ini kita bicara lagi soal algoritmanya Instagram, Pak. Ketika kita bolong untuk apa namanya, bikin konten, akun kita pasti akan tenggelam, Pak. Kalau kita mau, ibarat kita, ibarat kata gini, kita mau dipromosikan sama algoritmanya Instagram, kita punya postingan, mau sering dimunculin sama algoritmanya Instagram, tidak ada cara lain selain rutin posting minimal sehari sekali. Ini dia. Sehari sekali. Sudah kayak minum opetnya, ya? Nah, lalu. Tapi kalau kita bicara soal jenis kontennya, jenis konten itu banyak, Pak. Apapun boleh kita posting. Mau konten edukasi, boleh. Konten tips and trick, boleh. Video testimoni, juga boleh. Konten jualan, boleh. promosi, boleh. Semuanya menurut saya masih boleh. Eh, ini ada yang telepon? Ini dari mana? Sorry. Tolong ya, Pak Sultan, jangan ada yang telepon saya dulu. Boleh ya? Ada yang telepon, Pak. Barusan. Oke. Sip, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut, Jod. Lanjut. Oke. Sebentar. Sudah ya, Pak, ya? Oke. Lanjut, lanjut. Ini kok suara Bapak kayaknya agak kecil ya, Pak. Suara aku agak kecil. Oke, coba deketin mic-nya. Oke, halo Jordi. Sudah dengar, Jordi? Sudah, Pak. Sebentar. Oke. Saya mungkin harus dikasih tambahan untuk konten gini, Bapak-Ibu. Intinya, konten apapun boleh masuk, ya, namun angle dari kontennya harus dipikirkan, Bapak-Ibu. banyak kesalahan online shop yang saya temui saat ini, mereka tuh jualannya monoton, Pak. Contoh misalnya gini, jualan sepatu. Yaudah, hanya taruh sepatunya di atas meja aja, taruh sepatunya di atas kursi aja, taruh sepatunya di atas lantai aja. Kira-kira kalau Pak Salfa yang jadi pembelinya. Tertarik nggak, Pak? Bosen ya? Bosen. Sepatu dijajarin aja begitu. Nah, that's why harus kata kunci dari konten di Instagram adalah harus ada unsur manusianya. Jadi, contoh nih, misalnya hari ini saya posting foto saya lagi pakai sepatu misalnya sambil jogging, lari pagi, misalnya. Besok mungkin saya foto saya lagi sambil jongkok, sambil ngikut tali sepatu, misalnya. Oke. Ide-ide konten seperti ini itu menurut saya akan jauh lebih powerful dibandingkan Bapak Ibu hanya plek-plek masukin foto sepatunya. Seperti itu, Pak Salfa. Kalau kacang mete tadi gimana? Sambil makan kacang mete? Betul. Iya. Betul, Pak. Tuh, Bu Ayu. Jadi fotonya... Jadi fotonya itu harus ala-ala selebgram. Jadi misalnya ini kacang metenya sambil kayak seolah-olah kacang metenya itu kayak berasa surga gitu loh, Pak. Gimana, Pak? Iya, itu Bu Ayu. Ayo, bisa dipoto. Gimana itu? Oke, oke. Jadi sembari gigit kacang mete gitu ya. Ah, iya. Oke. Lanjut, Jordi. Ya, sudah, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Oni. Tanya nih, berapa standar jumlah follower yang pas untuk kita bikin giveaway. Lalu yang kedua soal giveaway, biasanya yang ikut kebanyakan akun yang akun biasanya yang ikut kebanyakan akun yang akunnya dipakai hanya khusus untuk dia bikin giveaway aja. Setelah itu dia unfollow saya. Beberapa kali saya undi yang dapat pasti akun itu. Sekali bikin giveaway biasanya ada 10-20 yang begitu. Sementara sih follower saya baru 3.500-an. gimana tuh ya, Jordi? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu, di akun sebelumnya, nah, mungkin Bapak Ibu kalau baru follow Instagram saya, mungkin banyak Bapak Ibu yang ngomong kok follower saya cuma 1.000. Karena gini, Bapak Ibu, di akun yang ini, ini adalah akun saya yang baru. Akun saya yang sebelumnya, followersnya sudah ada 10.000, tapi 2 bulan lalu kena hack. jadi ini akun saya yang baru. Nah, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya di akun yang lama, idealnya kalau mau buat giveaway di akun sendiri, jadi saya bicaranya di akun sendiri, kalau bisa minimal saat sudah ada 5.000 followers. Idealnya. 5.000 followers. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat giveaway-nya cari influencer ya, jadi influencer yang menggiring traffic ke akun Bapak Ibu, mau mulai dari 1.000 followers, 2.000 followers, jalankan saja. So, itu kan bukan akun Bapak Ibu. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya menghindari orang setelah ikutan giveaway, mereka langsung unfollow. Yang pertama, Bapak Ibu harus nulis. di, apa namanya, di caption-nya, salah satu persyaratannya, kita tidak menerima akun-akun giveaway hunter. Apa itu Jordi? Giveaway hunter. Jadi, kita tulis gini, akun giveaway hunter sudah pasti kena blacklist. Kita tulis gitu, ini yang pertama. Lalu yang kedua, sekali lagi, kalau bisa, giveaway-nya harus berupa produk, jangan berupa uang. Karena kalau berupa uang, takutnya emang mereka follow kita cuma karena mau dapat uang, udah hanya di-unfold. Tapi, kalau kita ngasihnya dalam bentuk produk, paling tidak kita bisa menyaring, Oh, paling tidak yang beli produk kita, yang ikutan giveaway, nih. Oh, ada minat, di kacang mete, ada minat, di kopi, ada minat, di tempe, misalnya gitu, dan sebagainya. Seperti itu, Pak Salfa. Oke, baik. Itu, micro-influencer itu, nyarinya di mana, Jordi? Ini ada tanya dari German Construction. Oke, micro-influencer carinya di mana? Bapak Ibu, nggak perlu pusing-pusing cari micro-influencer. Kata kunci micro-influencer cuma dua, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa iseng-iseng searching di Instagram, ya, anak-anak remaja yang doyan foto. Ini kata kunci yang pertama. Anak-anak remaja yang doyan foto. Yang cewek-cewek. Nah, yang kedua, cari aja yang memang followersnya sudah 2000-3000. Lalu hubungin mereka. Kak, mau nggak bekerja sama? Itu micro-influencer. Oke, itu di DM berarti ya? Mereka ya? DM, betul. Oke, jadi kita di DM, kita cari dulu yang tadi anak-anak remaja, tetapi anak-anak remaja ini yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan profil customer kita dulu ya. Sesuai dengan segmen kita. Lalu kita DM mereka. Setelah itu kita ajak kerjasama gitu ya. Betul, Pak. Kayak sekarang banyak kan anak-anak remaja yang dikantar. Salah satu teman saya lah dulu. Bukan teman sih, alumni seminar saya. Dia masih SMA nih. Dia sebenarnya tidak ngomong sama orang-orang saya micro-influencer, saya apa. Enggak. Tapi saya sering ngeliat dia posting konten makanan, Pak. Dia kadang hari ini posting ayam geprek, besok posting pizza, dan sebagainya. Dan saya ngeliat dia punya kualitas foto gitu kan. Itu bagus-bagus, Pak. Gambarnya jernih, makanannya kelihatan menarik di mata gitu kan. Ditambah lagi anaknya pun teman saya ini jago foto. Maksudnya pandai bergaya gitu, Pak. Pandai bergaya. jago foto dan tanda kutip mungkin apa ya, kalau istilahnya anak sekarang punya tampang lah, Pak. Gitu. Nah, orang seperti ini meskipun dia tidak mengaku kalau saya adalah micro-influencer, tapi kalau saya tawarin dia project misalnya gini. Nah, kamu mau nggak? De, kamu mau nggak nih promosiin misalnya kacang mete saya? Pasti dia mau, Pak. Gitu. Iya. Dan traffic-nya pasti bagus. konversinya pasti bagus seperti itu. Oke. Dan mereka sudah seneng ya? Dikasih produk itu seneng ya? Seneng? Mereka nggak sabar nggak, weh gila, gue akun baru segini udah dapet job endorse. Gitu kan. Iya, menarik ya. Wah, ya. Berarti ini bisa ditiru, Bapak-Ibu ya. Jadi, kita tidak nyari influencer yang followernya puluhan ribu, tetapi di bawah lima ribu pun itu tadi kata Jordi masih oke ya. Karena mereka yang follow mungkin keluarganya, teman-teman dekatnya ya Jordi ya. Betul. Iya, oke. Keren, keren. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Herlina, untuk giveaway collaboration, bagaimana kalau produk kita cuma bisa untuk area Jogja, tapi influencer-nya di Jakarta atau Surabaya. Apakah efektif Jordi? Nah, menurut saya kalau memang ternyata seperti itu jangan pakai giveaway collaboration karena tidak akan efektif, Bapak-Ibu. Lebih baik Bapak-Ibu ambil dua jalur, ambil yang tadi micro-influencer dan giveaway yang sama satu orang influencer aja. Teknik yang kedua dan teknik keempat tadi. Nah, menurut saya ini jauh lebih efektif. Oke, baik. Dari Joshua, untuk menggunakan hashtag dengan dibantu aplikasi hashtag, apakah itu cukup membantu? Dan bagaimana untuk mendapatkan hashtag yang hits di skala daerah? Gimana itu Jordi? Oke, kalau saya pribadi belum pernah mencoba menggunakan aplikasi hashtag, jadi saya pribadi kurang begitu menyarankan. Karena memang teman-teman saya sendiri yang sudah pernah menggunakan, katanya ngerasa manfaatnya kurang begitu besar. Nah, jadi ya saran saya, gimana caranya untuk mencari hashtag? Ya, Bapak-Ibu harus lakukan terus tes dan ukur dengan dua prinsip tadi. Jangan cari yang penggunanya terlalu besar, tapi juga jangan cari yang penggunanya terlalu kecil. Itu aja prinsipnya satu ini. Iya, iya, iya. Oke, jadi selalu diukur ya. Betul. karena kita juga akan, gini, ada yang bilang katanya kalau hashtag-nya itu tidak sesuai dengan postingan kita, itu katanya juga ini ya, kurang bagus ya Chorby. Betul, Pak. Makanya kenapa contoh misalnya gini, kalau tadi ini, saya pakai contoh lagi misalnya produknya Pak Pulung deh, produk kopi, misalnya. saya hanya akan masukin hashtag-nya itu tidak mungkin hashtag santai, hashtag jalan-jalan, saya tidak akan masukin. Yang saya masukin adalah hashtag misalnya kopi Gayo, kopi Luak, misalnya, and then kopi Lampung. Saya hanya masukin nama-nama kopi di sana. Oke. And then mungkin hashtag kopi, misalnya kopi murah, kopi Jogja, misalnya, kuliner Jogja, saya akan benar-benar buat sespesifik mungkin. Saya tidak akan masukin brand sebesar Starbucks di sana, sebesar Max Coffee di sana, karena sudah jelas, ini tidak akan menghasilkan yang bagus buat saya. Oke. Jadi, tips dari Jody, kalau kita produknya kopi, ya sebaiknya hashtag kita berhubungan dengan kopi ya. Bukan tentang produknya. Dan dibuat sespesifik mungkin. Dan dibuat sespesifik mungkin. Oke, keren. Baik. Berikutnya nih, dari Susi Is Enough. Kalau IG Story itu efektif untuk meningkatkan penjualan, enggak? IG Story. IG Story ya? Oke, sebentar. Ini kayaknya kok suaranya kecil sekali ya, Pak. Suaraku kecil ya? Oke, saya ulangi ya, Jordi. Kalau IG Story itu efektif meningkatkan penjualan, enggak, Jordi? Oke, justru saya pribadi lebih menyarankan IG Story dibandingkan IG Fit. kenapa? Karena belakangan ini semenjak algoritma Instagram berubah, orang lebih banyak melihat Instagram Story dibandingkan dengan feeds. Seperti contohnya misalnya gini, saya kalau nge-posting di feeds hanya dapat 50 like dalam satu hari, sedangkan di Instagram Story dalam satu hari yang melihat postingan saya bisa sampai dengan 200. Jauh banget perbedaannya. makanya saya pribadi malah lebih menyalankan all about jualan itu kita pindahkan di Instagram Story. Instagram feeds hanya digunakan untuk edukasi, tips and trick, konten, tanpa jualan. Seperti itu, Pak. Oke, betul. Jadi, kita jualannya di IG Story, lalu di feed itu tadi edukasi dan ini ya, apa tadi? edukasi dan apa, Jordi? Edukasi dan mungkin konten-konten yang menghibur, quotes, tips and trick. Supaya orang nggak bosen juga, Jordi ya. Karena follower kita ini kan juga manusia, dia juga nggak ingin dijualin terus ya. Betul. Oke, baik. Ada yang tanya dari Yerman Construction, Mas Jire. Kalau produknya jasa, kira-kira contohnya seperti apa ya? Kalau mau giveaway, contoh saya bergerak di jasa konstruksi? Wah, kalau jasa konstruksi, setahun saya tidak bisa dibuat giveaway, karena ini produknya kembali lagi. Agak susah di edukasi, kan? Agak susah di edukasi dan ini bukan produk yang sifatnya repeat order. Nah, tapi, kalau gitu bisa bikin contoh antara dua nih, buat naikin followers. Yang pertama bisa pakai hashtag, yang tadi sudah saya ajarkan, 15 sampai dengan 25, hashtag perpostingan. Dan yang kedua, bisa juga pakai cara bikin giveaway, tapi produk turunannya. Contoh misalnya gini, teman saya di sini ada yang jualan misalnya spare part mobil. Contoh, spare part mobil. Nah, dia buat giveaway-nya adalah untuk orang-orang yang tinggal di daerah Jakarta, dia buat giveaway untuk 5 orang pemenang gratis cuci mobil. Nah, ini menurut saya masih bisa. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak produk turunan dari produknya berapa? Contoh, misalnya, jasa apalah, misalnya, contoh, katakanlah kalau saya jualan jasa perbaikan handphone, misalnya, saya cari nih, oh, oke, saya akan berikan giveaway-nya anti-gores, misalnya, atau casing-nya. Nah, pertanyaannya, ada nggak produk turunannya Bapak, seperti itu. Thank you, Pak Salva. Oke, baik.